Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fails Lifestyle Tuan-tuan dan perempuan Berkaitan dengan kecurian Isu kecurian Unsur nadir bumi Yang melibatkan nama Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Akhirnya, ramai yang menantikan Jawapan ataupun bukti terkini Adakah Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi bersalah Ataupun sebaliknya Seperti yang kita tahu Pendedahan demi pendedahan Dan yang terkini Saifuddin Nasution Dengan sebuah pendedahan Ataupun bukti baharu Yang pasti Mengejutkan Menteri Besar Kedah Dalam sebuah artikel Daripada MyMetro Ataupun HMetro.com.my Saifuddin dedak Gambar Dokumen warga Cina Dikait dengan Sanusi Menteri Dalam Negeri Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail Mendedahkan Bukti terbaharu Isu kecurian Unsur nadir bumi RII Termasuk Gambar Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Bersama Seorang warga Cina Yang dikaitkan Dengan kegiatan berkenaan Beliau yang juga Setiausaha agung Pakatan Harapan Berkata Gambar individu Yang dipercayai Soh Loi Fat itu Adalah salah Seorang Daripada Dua pekerja Mahir Yang dibawa masuk Ke Perbadanan Menteri Besar MBI Kedah Selain itu Saifuddin Turut Mendedahkan Dokumen Permohonan Pas Lawatan Iktisas Yang dipohon Dan ditanda tangani Ketua Pegawai Eksekutif CEO MBI Muhammad Sobri Osman Jelas Ada permohonan Pas Lawatan Iktisas Kepada Dua Warga Cina ini Dengan Majikannya Adalah MBI Kini Penafian Dibuat oleh Pengurusan Tertinggi Perbadanan Itu Saya Alu-alukan Laporan Polis Dibuat Karena Ini akan Membolehkan Siasatan Terus Dijalankan Terang ada Surat dari Menteri Besar Dan CEO MBI Dengan Nama Dua warga Cina Yang Saya Bangkitkan Berkali-kali Menteri Besar Harus Bertanggungjawab Menjawab Soalan Yang Dibangkitkan Jangan Ahli Pada Isu Lain Ini Ruang Dia Berikan Penjelasan Dari Sudut Tata Kelola Sebuah Kerajaan Mengelak Bukan Satu Pilihan Katanya Pada Sidang Media Di Pejabat PKR Kedak Di Sini Hari Ini Nah Saudara-saudara Bagi saya Menteri Besar Kedak Mohamad Sanusi Perlu Menjawab Ataupun Memberikan Respon Dengan Pendedahan Terkini Dari Menteri Dalam Negeri Merangkap Pengurusi Jawatan Kuasa Pembangunan Negeri Kedak Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail Nah Saudara-saudara Saifuddin Berkata Pendedahan Itu Adalah Bagi Memberikan Gambaran Kepada Mohamad Sanusi Mengenai Kepincangan Pentadbiran Beliau Sehingga MBI Dilihat Terkait Dalam Kejadian Kecurian Bahan Mineral Itu Katanya Penafian Dari Mohamad Sobri Mengenai Keberadaan Individu Warga Cina Dalam Syarikat Serta Laporan Polis Pengurus Sumber Manusia Dan Pentadbiran MBI Juga Menimbulkan Lebih Banyak Persoalan Sementara Beliau Berkata Kedudukan Pengarah Pejabat Tanah Dan Galian PTG Kedah Dalam Lembaga Penasihat MBI Juga Menunjukkan Adanya Konflik Kepentingan Sehingga Memungkinkan Jabatan Itu Tidak Membuka Kertas Siasatan Kata Serampasan Lebih 360 Guni Bahan Dipercayai RII Pada Januari Lalu Nah Saudara-saudara Adakah Dengan Ini Bukti Terkini Dari Saifuddin Dimana Beliau Mendedahkan Gambar Dokumen Warga Cina Dikait Dengan Sanusi Ini Membuktikan Bahwa Sanusi Kala Lebih Lebih Lagi Disamping Pilihan Dari negeri Yang Bakal Diadakan Adakah Ini Akan Memberikan Efek Adakah Sanusi Bersalah Lagi Adakah Sanusi Bakal Ditangkap Bakal Terima Pertuduhan Baru Lagi Saudara-saudara Tuan-tuan Dan Bapak Teruskan Bersama Di dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Mohon Bantu Channel Ini Dengan Menekan Butang Like Share Dan Subscribe Hai Semua Salam Sejahtera Malaysia Selamat Datang Ke Channel Fales Lifestyle Seperti Yang Kita Tahu Isu 3R Adalah Satu Perkara Yang Serius Dan Sensitif Dan Perkara Ini Tidak Boleh Sewenang Wenangnya Untuk Dipertikaikan Ataupun Untuk Dibahas Lebih-lebih Lagi Kepada Kepimpinan Politik Di Malaysia Hari Ini Saudara-saudara Kita Juga Tahu Menteri Besar Kedas Sanusi Yang Akhirnya Telah Berhadapan Dengan Dua Pertuduhan Berkaitan Dengan Isu Memperleke Ucapan Yang Memperleke Sultan Dan Yang Menghina Agong Dimana Ini Adalah Kita Amat Tolak Secara Memang Kita Amat Tolak Secara Paling Tegas Dan Ini Perlu Ditolak Sekeras-kerasnya Dan Akhirnya Sanusi Sendiri Telah Berhadapan Dengan Dua Pertuduhan Dalam Sebuah Artikel Dari Malaysia Kini Penyebar Video Manipulasi Titah Sultan Perak Perlu Kena Tindakan Tegas Kita Juga Digembarkan Dimana Video Titah Sultan Perak Yang Di Ola Dan Menyebabkan Video Itu Kononnya Menunjukkan Titah Sultan Perak Menyokong PAS Itu Adalah Satu Perkara Yang Amat Memalukan Untuk Dilakukan Lebih-lebih Lagi Daripada Penyokong Penyokong PAS Ataupun Penyokong PN Ataupun Mungkin Kalau Itu Dilakukan Oleh Kepimpinan Politik Dari PN Dan PAS Sendiri Sudah Pasti Menjadi Satu Perkara Yang Amat Memalukan Menggunakan Titah Sultan Perak Untuk Meraih Undi Tidak Bolehlah Kita Tidak Boleh Menggunakan Perkara Itu Untuk Mendapat Undi Kerana Ini Sudah Pasti Menyentuh Berkenaan Dengan Isu 3R Kenapa Adakah Mereka Sudah Tidak Ada Modal Untuk Meraih Undi Sehingga Perlu Membuat Edit Video Itu Ataupun Olah Video Titah Sultan Dipendekkan Titah Sultan Itu Supaya Menunjukkan Bahwa Titah Sultan Itu Menyokong PAS Nah Itu Perkara Yang Amat Buruh Dalam Artikel Ini Sedera Sedera Juga Disebut Isu 3R Agama Raja Dan Kaum Ini Telah Kerap Kali Dimainkan Oleh PN Dalam Artikel Dari Malaysia Kini Dimana Kita Lihat Di Selangor Sebelum Ini Juga Sultan Selangor Turut Diheret Sama Dalam Perkara Melibatkan Politik Kepartian Mereka Langsung Tidak Mempunyai Sensitivity Malah Sanggup Menggunakan Apa Jua Subjek Asalkan Memberi Impak Kepada Publicity Politik Murahan Mereka Menurut Satu Kenyataan Daripada Ketua Penerangan Muhammad Nur Azam Syah Ahmad Afandi Sedara-sedara Tuan-tuan Kita juga Baru-baru ini Dikejutkan Setelah kita Tahu Isu Kalima ELLEH Yang Tidak Boleh Dipolitikkan Tidak Boleh Lagi Dipertikaikan Baru-baru ini Pengurusi PN Sendiri Muhyiddin Yassin Menurut Saifuddin Nasution Menurut Saifuddin Nasution Sendiri Membuat Kenyataan Bahawa Muhyiddin Yassin Sekali lagi Membuat Membawa Perkara ini Dalam Satu Kenyataan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Kesal Dengan Tindakan Pengurusi PN Tan Sri Muhyiddin Yang Masih Menyentuh Isu 3R Agama Bangsa Dan Raja Dalam Cerama Pilihan Raya Bayangkan Saudara-saudara Muhyiddin Yassin Sekali Lagi Dengan Kejutan Di Dalam Ceramah Di Ucapannya Di Dalam Kenyataannya Sekali Lagi Menyentuh Isu 3R Nah Seperti Seperti Dalam Artikel Sebelum Ini Yang Juga Mengesahkan Penyebar Video Manipulasi Titah Sultan Perak Perlu Kena Tindakan Tegas Yang Menyatakan Isu 3R Ini Kerap Kali Dimainkan Oleh Kepimpinan PN Bagi Saya Ini Satu Perkara Yang Amat Sensitif Satu Perkara Yang Benar-benar Buruk Terdahulu Tular Klik Video Berdurasi 2 Minit 50 Saat Yang Memetik Satu Bahagian Kecil Titah Baginda Pada 2013 Yang Menyentuh Tentang Parti Berkenaan Petikan Video Itu Merupakan Potongan Rakaman Titah Sultan Nazrin Sempena Wacana Perpaduan Umah Anjuran Dewan Bahasa Dan Pustaka DBP Di Balai Budaya Tun Syed Nasir Kuala Lumpur Pada 19 Februari 2013 Sedara-sedara Apa Komen Anda Adakah Ini Akan Memberikan Efek Negatif Kepada Kepimpinan PM Untuk Berjuang Bertempur Pada PRN Kali Ini Terus Kamu Sama Di Dalam Channel Untuk Info Yang Seterusnya Mohon Bantu Channel Dengan Menekan Butang Like Share Dan Subscribe